Pulang pak, korbannya ditinggalin Oke oke, kita langsung saja lihat dari trafik kali ini Kebalik ya Arar Kiyoshi dan juga Aura, Pak Pulung dan juga AKB Coba pilih lebih ke arah mana dari draftnya saja Kalau ini mah, Arar Kiyoshi tuh lihat Arar Kiyoshi 1 dan Aura 1 Dan kita bakal langsung lihat Pembuktiannya kali ini Di game yang kedua akankah dari Aura Fire Akan membawa game ini ke game yang ketiga Atau ke Asang Raja Mulai bangkit dan merangkak sedikit demi sedikit Dari keterpurukannya Aku mengharapkan satu surprise hook sih dari Godiva Iya, biasa di early game seperti ini Akan ada surprise-surprise hooknya Sementara R7 di bagian atas Sudah melakukan sebuah rotasi Sudah masuk ke dalam ruang rumputan Menunggu wave minion hadir Godiva udah set up posisi Siapa yang akan ditarik Minion, boleh, gak apa-apa lah ya Tapi soalnya kalau misalnya early-early kayak gini Itu udah pasti ketahuan gak sih Bakal ditarik-tarik kayak gitu Jadi kayak lebih udah tahu dari gameplay seorang Godiva Dan Albert juga gak mau maju makanya tadi Iya, diantri saya pasti langsung Tapi untuk Albertnya masih melakukan pari-pari Ditarik aja, diganggu untuk partner Dan ternyata Albert lihat langsung mengarah-arah belakang Pancernya udah gak ada lagi untuk kali ini Beda sekali permainannya kayak seorang Ranger Mas ya Beda pak Jauh banget loh Beda-beda Ini bisa langsung susut-sut-sut begitu loh B Beda-beda pak Itu kenceng banget tadi tangannya Pancernya pas banget Ya gak usah aneh sih Kenapa sih dia kayak Kok bisa gitu ya Bisa percetak Enggak Gak, gue gak ngomong gitu Cuma gue pengen begitu Oh pengen begitu? Pengen-begitu? Ya udah, ayolah Gue seribu match Oke, kalau gitu Albert bakal coba untuk dapetin satu buah Perempuan terlebih dahulu Masih coba untuk farming Dan para pemain dari tim Aura Fire Bahkan memberikan damage yang besar dari seorang Saiko di arah mid lane Iya, itu Saiko-nya kehilangan banyak sekali SP di awal-awal Godefine masih ngegebukin Karalito Wanderer Panstrong ini dia Berhasil untuk mendapatkan Karalito Wanderer Di bagian atas sana Oh my God Belum ada satu buah Phantom, Michigan, sini keluarga sonor Albert Masih coba ditahan Coba farming terlebih dahulu Karena masih langsung keempat Dia juga sadar Hai di depan sana Seorang diri Gak ada yang mengkabar Skylar Apa yang terjadi kali ini ada Aura Ayo Oke Fansnya berhasil mengusir mundur Berseretan dengan Godefa Tapi untuk Skylernya Ini dia Masih bandel Masih ingin lebih Masih ingin mempertahankan Ke arah satu monster jungler Tapi ternyata yang kita lihat Ini cowoknya dipakai Skylar ya Dan bedanya Dibakai R7 Fans jarak belakang Memilih untuk farming terlebih dahulu Mendapatkan gold buff-nya Dan di arah top lane Albert Bener-bener dia gak alergi seafood Karena dia berhasil mendapatkan Tartolnya lagi Di bawah menit yang ketiga Oke Tartolnya berhasil diambil Ada di bagian atas sana Esmeralda Masih santui aja Untuk melakukan sebuah clear Tadap West Minion yang hadir Sementara Benedetta dan juga Lunox Udah set up posisi Ada patternnya sih Untuk clear Minion Ada patternnya Ada patternnya Biar mendapatkan 3 Saat 3 buah pasif Hanya bakal diganggu Hanya bakal diganggu banget Sama seorang Di depan sana Bahkan permainan dari tim Aural Fire Kalian bakal coba di geng Di arah top lane Udah gak punya flicker lagi Falisar Bergerak banget ya Pesan-pesan Saya pada lihat Yang sekian First ball Dapatkan di menit yang ketiga Ini bisa dibilang agak pasif juga Dari permainan Aural Fire Dan Araki Hoshi Yang biasanya mereka berdua ini Bermain dengan super agresif Tapi Pak Pulung Kali ini Entah kenapa Apakah Karena mungkin dari pik-pikannya Atau mungkin Karena dari Mungkin dari lihat game yang pertama Kalau mereka agresif Mereka bisa dibilang Bermainnya punya resiko masing-masing Oke Ini kalau kita balik lagi Sementara untuk sekarang Fans-nya di bagian bawah Buset Dihalangin kayak begitu Dia gak bisa maju ke bagian depan Sekali maju ke bagian depan Skylar bisa aja Dengan kombo yang dia milikin Udah menciptakan satu WF Dragon yang sangat-sangat Mematikan sekali Terhadap tubuh dari Fans Itu Skylar Satu hit akhirnya Itu dia yang dibicarakan Langsung terkena Blazing Duel Langsung dikeluarkan begitu aja Tapi ini menjadi korban Dan sekarang Skylar pun Langsung ditabrak aja Oleh Albert Double kill Berhasil didapatkan Terlalu lama Sepertinya kiting yang dilakukan Di arah bottom lane Ternyata tiba-tiba Itu bukanlah kiting Yang malah Membuat pemberang bagi Araki Hoshi Tapi ternyata menjadi senjata Karena Tiba-tiba Albertnya datang Tiba-tiba Saikonya juga Memberikan tekanan Dengan asar luar biasa Tapi di arah Jangjolnya Keira juga tidak bisa Bertanakan cukup lama Karena bisa dibilang disini Dia gak punya Yang namanya flicker Dan dia harus ditumbangkan lagi Di arah jengan 5040 Untuk di Indonesia keempat Iya bahkan tadi Di bottom lane Itu WF Dragonnya Gak dikeluarin ya Be Dia hanya dengan flicker Jekundonya Ada dua orang yang terbamping Ada dua orang yang langsung Terkenalk up Di follow up Dengan begitu indahnya Iya karena Kalau misalkan terlalu komit Juga gak bagus Di arah bottom lane tadi Dan melihat Skyler Kali ini Benar-benar ditekan Benar-benar Flicker Langsung digunakan Begitu saja Papulung Yoi Tapi Skyler masih bisa memukul Mundur Bisakah dia bertahan Enggak Ternyata Skyler pun harus hilang Dan didapatkan oleh fans Last hitnya tapi dikasih Ke arah fans Iya bener banget Agar mungkin fansnya Bisa farm lebih optimal Dan kalau misalkan melihat Dari bottom lane Mungkin saja bisa diamankan Untuk di menit yang keempat kali ini Dari Turet Aranikyoshi Tapi orang yang sepapai Berasa diamankan Seorang Albert Albert tepatiin Tartal juga Terlalu kaya Dari seorang Albert Dengan 14.000 gold Yang dimiliki dari tim Aranikyoshi Mereka bisa mendobrak Dan memaksa tim Aura Fire Sepertinya kali ini Papulung Yoi Di bagian atas sana Udah ada 3 player Dari Aranikyoshi Udah berkumpul bersamaan Keira apakah dia bisa bertahan Karena Keira-keira Sudah sudah dikeluarkan Begitu saja Valenstar Moon pun Gak sanggup untuk bisa Menyelamatkan diri Seorang diri dengan final blow Karena belakang tergigit Begitu saja Gondipa Bahkan di belakang sana Gondipa seorang diri Demet dapatkan Killing Spree Tapi last hitnya ada puncher Satu persatu 4 seorang didapatkan Dan satu buat Dan Alba seorang diri Puncher-nya Dengan 4 tersebut Masih mau lebih Dan Serigala berbulu Memaksakan poin Di sini Oh my god Finn save the day Langsung ditabrakin Gagal untuk bisa Mendapatkan Ke arah Albert-nya Albert itu udah Gak ada lagi Di arahnya tadi pak Dikit banget Itu didorong doang Punggungnya juga udah Kelar Albert-nya itu tadi Sayang sekali Tapi ternyata Iron Hooknya Berasa mendapatkan Gara Skylar Skylar pun tertangkap Gagal untuk mendapatkan Outer turret Yang ada di mid lane Oh sayang sekali Skylar Dua kali tertakedown Dan Skylar belum Berhasil mendapatkan Taret sama sekali Di arah mid lane tadi Tadi kalau misalnya Skylar satu kali Pukulan aja Itu langsung hilang Dan Profesor KB Kita lihat dari ayat Sama-sama silahkan Iya korek selalu didiamankan Dimana resursus didiamankan Dan bahkan Kalau melihat dari Skylar Dia menuju ke Blood of Despair Malahan aku bisa bilang Hati-hati untuk high Karena walaupun Dia menggunakan Warrior Boots Tapi Heptasis Dan Blood of Despair Ini sangat mematikan Bagi seorang Roger Oh pantas aja Tadi high nya Gak langsung numbangin ya Karena levelnya agak beda Dan Phantom Execution Kali ini berhasil dihindari Dan Albert Ternyata Albert Albert gak sih Orange buff ya Albert Albert si Albert Albert dapet Nikmat banget Harusnya Albert sih Karena dia pake retry tadi Dan dia bikin Heptasis Anyway disini So Bener-bener Dia bakal mainin puncher Serta basic attack Yang bakal mengerikan Dan endless battle Ini gak jadi item selanjutnya Sebelum mungkin dia menuju Karak Queen Simps Atau Blight of Despair Yes dan gue liat juga Dari Albert ini Udah mulai mainin on point Dia gak terlalu Melakukan Fast hand dengan Ting-ting-tingnya Unnecessary movement Iya Unnecessary movementnya itu Karena dia tau Kalau punchernya salah aja Dia gak bisa balik lagi Iya pak Jadi dia bener-bener mainin Dari Po on point Per on point Dan ternyata Udah mulai tertangkep Albert Ternyata masih kusin Coba temu batu Pergiranya disana Kalau di paham Ternyata bisa tumbang Tapi ternyata Skylar Dengan oh my god Flickernya Tapi udah WM Dragon Belum dikeluarkan Masih coba tertahan Orang brilian semua Rasa penuh banget Satu poin tambahan Di arah mid lane R7 masih melebih Ada Skylar disana Dan ternyata Fast memilih untuk muda Terlebih dahulu Dua Elf Dragon masih ada Dan DPS yang terlalu sakit Dari seorang Skylar Gila heptasis Wah Wah bisa begitu loh Saki pak Skylar Dari mid Ah diterusin ke atas pak Diterusin ke atas Diatas menghasilkan lagi Satu orang Ini bener-bener Sebuah komunikasi yang sangat baik Mulai terjalin Dengan begitu baik Dari tubuh Ara-raki Oshita Gila itu hit-hit pasif Dari Chow nya 200% Ditambah heptasis Dari ambush kan Nambahin lagi Nah itu untungnya Itu untungnya aja Ada yang sekarat Karena Skylar juga bagus banget Dia gak langsung pake The Elf Dragon nya Dia tahan banget Karena dia tau Dapetin keuntungan Yang udah cukup Di arah mid lane Dia gak mau terlalu Terburu-buru Jadi gimana ya Sekarang Orange Bob Kembali menjadi milik Dari Albert Albert mendapatkan Suplai makanan Yang banyak banget Tubuhnya Ataupun golnya Akan langsung Di bush Habis-habisan Di bagian atas sana Hai dan juga Dua rakannya Yang masih berjibaku Untuk bisa mendapatkan Satu wave minute tersebut Empat orang bahkan Ada di bagian atas Dijempolin gak tuh Sama si Finn Tapi ternyata Bakal cuma ditabrak Goddiva seorang diri Satu poin diamankan lagi Goddiva menjadi pilihan makanan Skylar berhasil menyelamatkan Seorang Finn Tapi ternyata Demis yang muster dari Seorang Lowy Yang membuat Disini Hai Betapa juga Soteroz Pasifnya Masih belum bisa Terlihat di bush Aberdee Dari begitu saja Dengan blessing Dua telah Terus tersatang oleh Seorang Kyra Wow What a play from Fanta juga Kyra Kehilangan momen Seperti tadi Ataupun ada Mistake dari Pemakaian skillnya Ada beberapa yang gak on point Tadi langsung aja Dibalikin keadaannya Menghilang sudah Albert untuk Pertama kalinya Skylar Hasil matching mania Gak mantap Itu dia ya Gak jadi mantap Gagal untuk mendapatkan R7 Sementara Kyra Berjalan sendirian Di bagian bawah Masuk ke dalam Merumputan Dari area orange buff Yang dimilikin oleh Aral Kyosi Langsung dikepung Begitu aja Kyos asolnya Ditabrakin lagi Kyra pun sedikit lagi Yang meregang nyawa Karena sejauh ini Wow Tapi ternyata Dia sudah tidak bisa Lagi bertahan Tidak bisa bertahan Ditambah lagi R7 Di arah top lane sana Udah mulai sedikit struggle Dua player dari tim Aura Fire Benar-benar mengawal Dengan ketat pergerakan Dari seorang Fats Hai pun Bakal lebih dikasih Farmingannya Kenapa? Karena di legion nanti Roger Ini salah satu Marsman terkuat Di land of dawn Karena darah Setengah-setengahnya dia Iya Dia blasteran Blasteran Pak ya Blasteran Factor Marsman Benar Factor Marsman Gak salah ya Ada brute force arma Yang sudah dimilikin Oleh R7 Yang menggunakan hero Benedetta Tapi lordnya pun Sudah hadir Masih menit 10 Akan langsung diamankan Oleh R RR Kihosi Skylar Psycho Dan juga Finn Bakal coba untuk membantu Pergerakan dari seorang Albert yang bakal coba Untuk dapetin satu buah Lord yang terhormat Hai Pasta juga fans rock Bakal coba untuk mencari Satu buah Stuck dulu Bakal dimasukin ke dalam Ada Skylar Ada Albert Tapi retribution Berhasil diamankan Dipaksain ke arah belakang Finn tertangkap Udah mulai tergigit Darkening dikeluarkan Better restriction gak kena Satu buah Torner Hampir saja Budapkan suara fans Di arah blasteran Lensana dan Alba Memiliki temudu terlebih dahulu Ada Apoklin Sarmun Dia berhasil dapetin Albert Masih mau lebih Dari seorang Kira Udah mulai birahi Karena seorang Albert Dan ternyata Albert berhasil mundur Yap Albert berhasil selamat Tapi ternyata Untuk sekarang malah Hike-nya Yang menjadi korban Dari Skylar Hilang lagi Hike-nya 0-2-6 Belum ada Poin kill Yang berhasil Diambil oleh Hai 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 Dia gak berterang Terbur-buru Tapi di midlane Saga Albert tercuri Albert termakan Tak ada cover Dari para pemain Dari tim Arar Ki Hoshi Kali ini Ini bisa menjadi bencana Untuk para pemain Dari tim Arar Ki Hoshi Kenapa Karena di midlannya Bakal bisa diambil Oleh tim Aura Fire Dan kalau lama-kelamaan Kayak gini Yang ada Albert-nya malah jadi fall off Ingat Lancelot itu Hanya punya power Sampai mid game Menjelang ke late game Benar Kalau misalkan late game Lawannya dua marsmen Kayak gini Apalagi kayak Roger Dan Cloud Yang memang akan Memiliki durability Apalagi dari segi item Dan juga win of nature Ini bakal jadi PR banget Untuk Albert Apalagi untuk bertahan Karena dia juga bakal Menuju cara Blade of Despair Dia bakal bermain offensive Seharusnya untuk sekarang Benar-benar harus ditekan Dari Arar Ki Hoshi Iya Sampai tertangkap Di arah bottom lane Seorang R7 Harus tengah Final blow-nya Karena belakang Blade Terlalu sakin Tapi ada high Dan juga fast Lagi-lagi Take the game Di arah bottom lane Dengan dua Main di amankan Dari seorang fans Membuat dia udah Struggle Dan ini Kayaknya akan menjadi Titik balik dari Tim Aura Fire Siap Mulai terculik satu persatu Dan bahkan Finn hanya Menampakkan sedikit Wujudnya Sebentar aja Setengah dari seluruh HSP yang dimiliki Udah hilang Saiko kali ini Udah masuk ke dalam Rumputan Menunggu aja player Yang dimiliki oleh Aura Masuk ke dalam Area pertahanan mereka Sementara itu Untuk statistik Head to head Dari kedua Jungler kita Terlalu jauh Seorang diri Albert mencabut Untuk menguver Tapi ternyata High-nya yang takut Kali ini di arah top lane Memiliki temudus Lebih dahulu 40 Iyap 4 versus 4 Sama-sama kehilangan Satu pemain Psycho Dan juga fast Ini akan menjadi Warga Atau akan mereka Menjadi salah satu Ataupun Memainkan mode Pasifnya Terlebih dahulu Kak ambil Skylar Iya So Albert gak dapet buff loh Oh my god Tidak mungkin B karena kan dia Gak pake buff sekarang Ngerti gak sih Nungguin buff yang ini lama Ya emang Gak ada Oke Oke tergigit lagi Lagi Lihat damage Terus besar Nine for nine Tapi gak bisa bertahan Cukup banyak Finn bakal cabut-cabut cover Tapi ternyata Tidak cukup waktunya Sedangkan R7 tumbang Di saat ada Bapak lot Yang terhormat Ini bisa menjadi Sebuah hal yang berat Dan bakal Seorang Psycho pun Masih bisa selamat Dengan ada satu Baru Dilihan Dertalik Oh ada hold From Kadipa Timingnya Yang tepat Saat Yang tepat Orang yang tepat Dan bakal Pans orang Ini bakal Coba dihajar Dan berhasil Dapatkan Dari seorang Kailas Kalian menunggarkan Dirinya Sekarang Tulmau Hayam Coba ditumbangin Alpuk membalikan Kadat Dan bakat Dua orang Arusila diharap Midlane Kali ini Yang tepat Yoi Yoi monster Masih didapatkan Tapi Albert pun Tidak bisa memaksakan Keadaan Dia pun terus mundur Karena mereka hanya Sisa berdua aja Melawan Tiga player Dimilikin Tidak bisa menunggu Tidak bisa menunggu Dengan Saiko Dikawal Ataupun diikuti Juga oleh Albert Lord Udah waktunya Untuk mereka Yap Udah langsung Dikeluarin aja Tone Rose nya Dicolek-colek Dengan adanya 45 ribu HPN Miliknya oleh Lord Akankah menjadi Milik dari Arar Gio Ini udah mulai Full item Dari seorang Albert Dan bakal Klien Pansinya Udah satu item Udah pasti Dan Roger nya Bakal menunjuk Ke arah Kita gak tau Hai Di depan sana Ada R7 Membantu Dengan adanya Satu Buah Final Blot God Diva hampir saja Tertarik Tapi dari fit Lebih menarik Karena belakang Diva seorang diri Dicolek karena dapat Panasinya gak ada cover Saikonya meng cover Yang cukup baik Tapi ternyata Menjadi bulan-bulan Yang masyarakat bersama dengan Hayda Para pemain dari tim Aura Fire Di depan sana Gada yang meng cover Sama sekali Phantom Eksekution nya Baik banget Tadi langsung Menembus perut Yang dimiliki No life Wizard Rancar Dan juga Blazing Mencoba Sama cover Para pemain dari tim Aura Fire Kali ini udah takar Atau mau Setelah di amankan Pasal satu kali hit Dan setelah ditumpangkan Dan lihat skalernya Sekretul mau juga Masih mau lobby Hayda mengambung 3.82 Albert disana Mencoba untuk meng cover Permainan dari Seorang skaler What a play from Albert Bahkan Tonros nya gak kena Sama-sama gak kena Paling Sarmo gak kena Tonros nya juga gak kena Tapi Vin Masih ngebadanin aja Fans masih memberikan Damagenya Dikejar habis-habisan Berubah menjadi bola Mau pergi kemana Gak bisa lagi Terus-terusan Oh ini bahaya Ini bahaya buat fans Kalau kalian sadar ini Bahaya buat fans Kenapa? Karena fans bakal ditempel Harusnya sama Vin Tapi ternyata Purple buff nya Pasal diselamatkan Dan retribution Permainan yang kena Dari kedua belah Dilakukan Tapi Lord nya Tersisa 8.000 HP lagi Dan bahkan kali ini Bakal ada high Dengan retribution nya Poli Starmon digunakan Dan Vin Harus hilang Semuanya mulai hilang Satu Perasa mendapatkan Dan sker Skylar Skylar kali ini Gak bisa berbapaknya Double kill didapat Akan ke Aura Fire Akan mengamok disini Dengan Aura Fire Damage yang mereka miliki Di late game Ini bener-bener on point banget Go DeFi yang terbahaya Memancing keributan dia Dengan adanya Stiker Lemon Kali ini Sang Lagenda Dikeluarkan di line of dark Ini biter dengan gampang banget Mudah dihilangkan oleh Para pemain dari si Aura Fire Ini nih Sekaligus 3 player langsung menghilang Sementara Finn ngebadanin aja Albert pun sudah hadir kembali Ditabrakkan Karena sesaat lagi Untuk Klon Rose nya bisa langsung dikeluarkan Revetless sudah dibuka Masih bisa selamat Tapi Keira masih ngegoceh Kanan kiri depan belakang atas bawah Tapi ditarik langsung Blood Heart nya Akan langsung dikeluarkan Klon Rose nya Sudah langsung ditabrakin Karena Phantom Execution Masih bisa selamat R7 is coming R7 is coming Kalian menunjukkan suara Keira Keira harus kurangkan Flicker 2 strike Menunjukkan arah yang salah Tapi ternyata Ezekiel di Israel Terus catang Didapatkan oleh tim Arah Kiyoshi Dan Finn nya masih hidup Tapi kali ini Bakal coba dihajar begitu saja Ada mulai situ Ternyata dia bisa terlalu besar Pastro ditumbangin Dua terlalu serang Pastro Pastro muncul kehilang Satu persatu Partra pemain dari tim Arah Pair sudah menghilang Dari R7 Kali ini mencoba Tumpang Gating Tapi kayaknya Di tim Arah Kiyoshi Nggak mau melebihi Arah di arah top lane Dia nggak mau melebihi Kodrat Nggak mau pak Dia bakal coba fokus dulu Nungguin minion Dia bakal coba fokus Nungguin Lord nya dulu Sebelum dia Sekeratul mau Bangal dikejar oleh Skylar Apakah bakal coba di freestyle dulu Boos Hilang sudah Hiknya Lewat sebuah paksaan Yang dilakukan Sementara kali ke final blow nya R7 pun udah masuk ke dalam Bestar yang dimikin oleh Aura Fire di bagian atas Saikonya akan langsung menghilangkan Karena ini tertarik dimiliki Tapi Skylar Akankah Dia masuk untuk meluangkan Sekundan juga Way of Dragon Ini kurang kami Tak bisa begitu aja Wai power berhasil didaporkan Tapi ternyata Untuk kali ini Kemenangan kedua Milik dari Aura Kiyoshi Nice Strike untuk Aura Dan Aura Kiyoshi Berhasil mendapatkan Kemenangan penuh mas